Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ongga Talensya, kelas 4B dari SD Negeri 28, Kota Jami. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda Donotoba. Teman-teman, dengarin ya cerita dari saya. Di sebuah desa di Woyos, Sumatera, hidup seorang petani. Ia seorang petani yang lagi bekerja, walaupun lahan petanianya tidak kuas. Sebenarnya usianya sudah cukup menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendiri. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut di dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dileparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Ia mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisi ikan itu. Sisi ikan itu warna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat termenunjol memancarkan sinar gelatannya menakjubkan. Tunggu dulu, aku jadi makan. Aku akan bersedia menemuanmu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan. Karena kata kejutannya, ikan yang ditangkapnya jatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jadi ikan. Bermimpin kaku, gomong petani. Jangan takut pak, aku juga banyak sehat seperti engkau. Aku selalu berhutang berdipadamu karena kau telah menyelamatkanmu dari kutuban diwata. Kata gadis itu, namaku putri. Aku tidak keberasaan untuk menjadi istrimu. Kata gadis itu seolah mengesang. Petani itu pun melanggu. Ya kak, maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati. Yaitu jangan memberitahu bahwa asal-usul putri adalah sek. Eh, kurikan. Jika hal itu diberitahu, maka akan terjadi petaka dasyat. Setelah sampai di desanya, gempar lalu penduduk desa. Melihat seorang gadis yang cantik jenita bersama petani itu. Kata seorang-orang yang ada di desa itu. Petani merasa sangat bahagia dan tenteran. Sebagai suami yang baik, dia mencari nafkah dengan memulai sawah dan ladangnya dengan tekunan ulat. Karena ketekunan dan keuletannya banyak orang iri. Dan menyebarkan cakaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan petani. Aku tahu, petani itu pasti memelihara petupalus. Kata seseorang kepada temannya. Hal itu sampai di telinga petani dan putri. Namun, mereka tidak ada merasa tersinggung. Namun semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan istri dan petani semakin bertambah. Karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa tidur. Putra tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Ia anak yang manis tetapi agak nakal. Namun, ada satu hal-hal kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya. Ia ibu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dapat dimakan bertiga, dapat dimakannya dengan sendiri. Lama-kelamaan, putra tumbuh menjadi dewasa. Tapi, putra membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, dia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan bahwa harus bersabar atas lelah anak mereka. Iya, bagaimanapun dia itu anak kita. Kata petani. Syukurlah, kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang suami dan ayah yang baik. Kata putri, puji kepada suaminya. Memang kata orang. Kesabaran itu ada batasnya. Hal itu dialami oleh petani. Pada suatu hari, putra mendapat tugas. Dari ayahnya, yaitu mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Namun, dia tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu di kedatangan. Anaknya sambil menahan haus dan wapah. Ia langsung pulang ke rumahnya. Dilihatnya, putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Dasar, anak tak tahu diuntung. Tak tahu diri. Dasar, anak ikan. Tanpa sadar. Petani telah mengucapkan kata pandangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya. Seketika itu juga, anak dan istrinya hilang-lengang. Tanpa bekas dan jejak. Dari bekas sinjakan kakinya, menyempurlah air yang sangat meluap, yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi, sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah, sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Doba. Sedangkan pulau kecil di tengah. Danau itu dikenal dengan nama Pulau Samosin. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu cerita dari saya. Saya terima kasih. Semoga bertemu di lain waktu.